hai hai assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di vlognya aku Bunda Mahera nah kali ini aku mau share lagi kegiatan aku dan ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya temen-temen jadi ini tuh aku habis beli jamur tiram kemarin dan ini tuh paginya baru aku masak karena bingung aku mau masak apa ya jamburnya mau diapain karena sebenarnya aku tuh kurang suka kalau masak jamur kayak ditumis gitu dan niatnya itu ini aku mau bikin kayak jamur crispy gitu temen-temen kayak ditepungin dan yang satu bungkusnya itu udah aku coba ya jadi aku tuh terinspirasi nonton tiktok gitu dan aku tuh menemu resep jamur crispy gitu dan aku mau coba kayak itu enak banget gitu ya dan tadi aku udah nyoba untuk satu bungkusnya ternyata memang enak dan ini aku mau bikin lagi temen-temen untuk yang pertamanya itu enggak aku videoin dan ini yang keduanya baru aku videoin ya Nah ini untuk jamurnya aku cuci dulu pokoknya aku cuci sampai bersih biar enggak bau langu gitu ya temen-temen Nah setelah dicuci ini aku peres-peres gitu ya temen-temen biar airnya itu hilang gitu ya karena kan biasanya kalau jamur itu banyak airnya ya dan biar gampang gitu loh kalau masaknya terus lanjut ini setelah dicuci aku mau kasih bumbu ya bumbu marinasi ada garam terus kaldu bubuk ada lada juga aku kasih bawang putih gitu aku parut ya cuman tadi tuh nggak kerekam deh kayaknya dan ini baru aku remes-remes gitu ya temen-temen ini aku ratain bumbunya nanti aku diemin dulu sebentar ya supaya meresap gitu ya temen-temen Nah setelah itu aku cuci tangan dulu aku mau lanjut bikin tepungnya jadi yang sebelumnya ini yang pertama tuh tadi masih ada sisa tepung terus ini tinggal aku tambahin aja ya ini aku pakai tepung terigu aja ya temen-temen terus aku pakai garam terus aku kasih kaldu jamur dan nggak lupa nih biar crispy ya aku tambahin soda kue ini aku ratain pokoknya aku pakainya bumbunya kayak gitu aja ya temen-temen yang penting asin terus ada lada juga tadi aku pakai sedikit ya terus ini aku mau pakai air dingin aku kasih batu es gitu ya Nah untuk yang sisa tadi itu masih ada sisa ini baru aku goreng jadi ini aku mau bolak balikin dulu ya biar nggak gosong dan ini aku mau lanjut ini aku langsung aja jamur yang tadi udah aku marinasi langsung aku cemplungin aja ke tepungnya jadi tepungnya itu aku pakai sedikit sedikit dulu ya temen-temen Nah setelah rata baru aku masukin ke saringan gitu ya soalnya mau aku cemplungin lagi ke air dingin biar jadinya tuh crispy gitu ya pokoknya aku lakuin itu tiga kali ya temen-temen biar jamurnya tuh bener-bener crispy gitu ya Nah oke ini aku mau angkat dulu jamur yang tadi aku bolak balikin ya soalnya ini tuh udah agak gosong gitu tadi aku tinggal-tinggal aku sami-sabi yang lain jadi akhirnya gosong terus udah selesai terus ini aku mau langsung cemplungin jamur yang tadi udah aku tepungin ya biar jadinya tuh crispy banget Nah kalau pengen yang crispy banget bisa dicemplungin 3 kali tapi kalau udah kerasa cukup ya udah dua kali juga udah cukup ya menurut aku nah ini aku masukin ke minyak yang tadi itu udah banyak banget tepungnya ya yang di minyak tapi nggak apa-apa deh ini aku habisin dulu nah sembari menunggu juga aku mau bikin lagi ya pokoknya sama ya temen-temen caranya aku lakuin sampai habis ya habis itu sambil bolak-balikin juga biar nggak gosong itu apinya kecil banget temen-temen takut kegosongan karena tadi tuh sebelumnya agak gosong gitu ya dan ini tuh aku lagi ngirit banget minyak karena stok minyak aku tuh udah habis jadi ya udah deh tinggal segitu ah ini udah matang temen-temen langsung aja aku angkat dan aku masukin lagi ya ini stok terakhir gitu ya temen-temen nah sembari menunggu aku mau bikin lauk ini tuh ada stok basho ya jadi aku beli basho juga aku bingung mau diapain jadi yaudah ini aku mau bikin sambal balado gitu ini aku potong-potong juga untuk basho nya ya aku potong-potong kecil kayak gitu ya temen-temen biar jadinya udah banyak aku beli 10.000 tuh segitu ya oke sekarang aku udah manasin minyak ini tinggal aku cemplungin aja jadi wajannya tuh sebelumnya udah aku cuci dulu ya temen-temen karena tadi tuh banyak banget tepung-tepungnya gitu ya yang nempel di wajan jadi aku cuci dulu terus ini aku goreng dulu basho nya takutnya kurang enak gitu kalau nggak digoreng dulu ini tuh pertama kalinya aku bikin basho kayak gitu temen-temen karena aku bingung mau diapain lagi biasanya tuh aku kalau beli basho paling buat ngesop terus buat bikin capcay gitu ya gitu kan enak ya tapi kali ini tuh aku pengen yang agak petes gitu loh karena merah juga kayaknya kurang suka gitu kalau basho yang kayak gini untuk kumpunya aku pakai bawang merah bawang putih cabe terus tomat udah itu aja udah enak banget menurut aku ini aku tambahin daun jeruk juga biar sedap terus udah deh kayak gitu aja temen-temen ini udah mateng jadi langsung aja aku angkat nah jadinya segitu ya temen-temen dan ini tuh menu aku kali ini temen-temen jadi kemarin tuh aku masak ayam aku masaknya sore dan ini tuh masih ada lebihnya jadi ayamnya kalau mau dibuang tuh sayang gitu ya nah untuk jamurnya itu ternyata jadinya banyak ya jadi kalau misalkan buat jualan itu lumayan untungnya banyak juga ya temen-temen dan sekarang aku mau makan dulu karena udah lapar nah temen-temen gimana nih udah pada makan belum pada masak apa hari ini selamat makan ya ini jamurnya tuh crispy banget temen-temen enak juga buat lauk enak juga buat nyemil gitu ya oke lanjut di siangnya aku mau beresin baju merah yang udah di laundry ini baru sempet aku masukin ke lemari ya untuk baju-baju aku sama suami itu udah dimasukin ke lemari dan untuk baju merah itu baru sempet aku masukin ini tuh udah aku beresin kemarin tapi ini tuh udah mulai berantakan lagi ya temen-temen ini aku sengaja ngelempitnya tuh begitu biar muat gitu ya soalnya kemarin tuh kayak kurang rapi gitu loh temen-temen jadi aku belajar buat ngerapihin gimana caranya biar tuh muat ya dan ternyata pas aku lipat kayak gitu tuh ternyata muatnya banyak juga ya ini mohon maaf ya kalau masih berantakan gitu lempitnya tuh masih kurang rapi ya karena aku juga masih belajar ya temen-temen nah untuk celana-celana merah aku pisahin di sini ya oke jadi segini aja vlog aku kali ini ya temen-temen terima kasih banyak udah ngikutin aktivitas aku hari ini dan sampai jumpa kembali di vlog aku yang berikutnya wassalamualaikum bye